Dan beneran dong, tiba-tiba Runa akan mandi dulu nih Waduh, dan mulai melepas anunya Runa mendekatinya nih, dan mereka pun langsung atu cikong Lah, beruntung banget Yo, yo, apa kabar? Tengberiki admin poteng rangkum anime Kimino Jairo nih Yang pasti membuat kalian cenggar-cinggar sendiri Nah, anime ini menceritakan seorang siswa SMA yang murung Karena mendapatkan tantangan menembak cewek paling jantik di sekolahnya Eh, tak terduga cewek tersebut menerimanya nih Nah, apakah cinta mereka berdua berjalan dengan lancar dan langgeng? Just seperti biasanya Pusubscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Supaya admin semakin semangat membuat kontennya nih Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama Satu, dua, tiga Kisah satu Cerita dibuka ada seorang gadis cantik Dia bernama Sirakawa Runa Kita panggil saja Runa Dan MC kita Yang bernama Kasimata Ryuto Kita panggil saja Ryuto Nah, Ryuto ini sudah menjomblo selama 16 tahun sejak ia lahir Kayak yang membawakan anime kali ini Meskipun begitu, Ryuto adalah manusia biasa yang tertarik dengan wanita cantik Tapi, Ryuto sadar diri bahwa Runa seolah berbeda dunia dengannya Makanya ia pun sadar diri, sadar posisi, dan sadar raih Mending menjauh saja dari Runa Akan tetapi, ia malah tak sengaja masuk ke rumah Runa dong Dan mereka pun akan anu-anu Kemudian, kita dibawa flashback saat mereka masuk semester baru Sekali lagi, Ryuto sekelas tegakan Runa Dan teman sekelas yang tahu kalau sekelas lagi dengan Runa Mereka ingin berpacaran dengannya Karena rumornya, Runa sering kondakan di pacar setiap 2-3 bulan Tapi, meskipun 2 tahun bersama Runa Yang mengajak Ryuto berbicara cuma 2 temannya saja Dia bernama Asep dan juga Samsul Nanti kita dipertemukan Namun, tiba-tiba Runa mengajaknya berbicara dong Tapi, cuma untuk meminjam bulpen doang Tapi, terungkap deh Runa itu orang yang mudah sekali berbaur dengan siapapun Meskipun itu orang pendiam Makanya, sifatnya itu membuat para laki-laki kelepek-lepek kepadanya Termasuk juga Ryuto ini Kemudian, kita melompat saat istirahat siang Ryuto dan kedua temannya Asep dan juga Samsul Mereka membahas tentang seorang listrimer Yang membuat mereka sering gagal belajar dan juga sering telat sekolah Namun, Ryuto mencoba menyemangati mereka nih Tapi, mereka berdua malah marah-marah dong Dan mereka melakukan kesepakatan Siapapun yang mendapatkan nilai paling tinggi Harus menuruti nilai yang paling jelek saat selesai ujian nanti Lah, pokok balikan Dan beneran dong, mereka berdua mendapatkan nilai di bawah KKM Namun, Ryuto di atas KKM Yang artinya, Ryuto harus menuruti permintaan mereka berdua Makanya, si Samsul gendut ini menyuruh Ryuto menembak pujaan hatinya Karena Samsul ingin melihat Ryuto ditolak mentah-mentah Supaya tahu gimana rasanya rungkat mendapatkan nilai jelek Hal hasil, mau tidak mau, demi temannya Ryuto pun menuruti permintaan mereka Dan singkat cerita sepulang sekolah Ya, selain menerima tantangan mereka Ryuto melakukan ini untuk menghilangkan perasaan yang ia pendam selama ini Jikalau ditolak, ia akan satar diri Tak lama kemudian, Runa pun datang menghampirinya Ya, disitu Runa hanya ketawa nih melihat Ryuto yang kaku banget Padahal mereka sekelas selama 2 tahun dan menyuruhnya untuk santai saja Nah, Ryuto mulai mengumpulkan keberaniannya Lalu, ia pun mulai menembak Runa Tapi karena gugup, perkataannya malah kayak menyebut orang lain nih Kagel maning, gagel maning Nah, setelah diperjelas, Runa pun agak sedikit kaget sih Tapi ia bertanya kenapa Ryuto menyukainya Ryuto menjawab, hanya karena imut Ya, Ryuto sudah pasrah mendengar penolakannya Tapi tak disangka Runa menerima tembakannya dan mengajaknya berpacaran Sontaklah, Ryuto kaget nih Apakah ia seteng bermimpi atau seteng dipermainkan Tapi, nasi sudah menjadi bubur Ya, mau bagaimana lagi mereka pun berpacaran Namun, ada 2 anak nih Yang malah rungkat berkali-kali lipat Siapa lagi kalau bukan Alsep dan juga Samsul Yang membuat tantangan ini Kemudian, mereka berdua pun pulang bersama Ya, meskipun agak canggung sedikit sih Ryuto mencoba menguatkan hatinya Palingan, bentar lagi ia akan diputusin Lalu, Ryuto mau bertanya Kenapa Runa mau menjadi pacarnya Tapi, Ryuto mengurungkan niatnya Karena trauma dengan masa lalu Dan kita tiba flashback Saat Ryuto menembak seorang gadis yang ia sukai di SMP Tapi, gadis itu menolaknya Karena menganggap Ryuto cuma menjadi teman baiknya Tercepat di juna, friend Mampus Yah, disitu Runa mengungkapkan Meskipun mereka tidak pernah kenal Tapi, dengan berpacaran Mereka bisa mengenal satu sama lain Dan Runa mengungkapkan Kalau ia juga menyukainya Runa menjelaskan Kalau ia bukan cewek murahan Tapi, dia punya tipe jauh-jauh tertentu Maka, dari itu Meskipun belum mengenal Tinggal dijalanin saja Lama-lama, mereka akan mengenal satu sama lain Dan ini menandakan Kalau Runa mempunyai banyak pacar Bukan karena buaya Tapi, menerima semua bentuk rasa suka Dan Runa bilang Kalau ia belum pernah merasakan pacaran yang benar-benar tulus Dan hal itu membuat Ryuto teringat Dengan perkataan teman sekelasnya Kalau Runa adalah binal atau riar Singkat cerita Mereka pun sampai di rumah Runa Ya, awalnya Ryuto hanya ingin mengantarnya sampai stasiun sih Eh, disuruh sampai di rumah dong Akan tetapi, saat izin pulang Ternyata ditahan dulu oleh Runa Dan disuruh untuk mampir ke dalam Lagian, orang tuanya masih bekerja Dan juga neneknya sedang berlatih menari Yang artinya apa Bang Messi? Mereka perduaan serumah Sontaklah, Ryuto yang merasakan hal itu pun hanya bisa pusing tujuh turunan Dan mereka langsung menuju ke kamar Waduh Nah, saat Runa membuatkan Ryuto teh Ia melihat semua pemandangan ini nih Tapi, Ryuto kepikiran tentang seketika Runa Mumpung ya kan dia sendirian di kamarnya Tapi, saat ia tergoda untuk melihatnya Ia mencoba menyadarkan diri Tapi, ini kesempatan sekali seumur hidup Dia pun tidak menolaknya Tapi, saat melakukannya Ya, undungnya itu bukan cawet sih Nah, saat disuruh tutup Ryuto hanya bisa salting sendiri nih Karena jewek tercantik sesekolahan Sekamar dan yang pasti Ia akan hilaf Dan beneran dong Tiba-tiba Runa akan mandi dulu nih Waduh Dan mulai melepas anunya Satu bagian per bagian Ryuto langsung menghentikannya Dan bertanya Apa yang kau lakukan Runa malah menjawab dong Bukannya mereka akan anu-anu Lah, bukannya gak mau sih Tapi, terlalu dini untuk mereka berdua melakukan hal itu Selain itu, Ryuto ingin menjaga hubungan mereka berdua Runa adalah pacarannya Dan ia ingin melakukan hal itu di saat yang tepat Tapi, Runa menganggap hal ini wajar saja dong Karena saat berpacaran Kalau enggak Cowok bisa-bisa direbut oleh cewek lain Atau kata lain Runa kontakkan di pacar Karena pacarnya sudah bosan dengannya Yah, disitu Ryuto bimbang nih Dengan dua pilihan Menolak atau iya Dan mungkin ini kesempatan hanya sekali seumur hidup Tapi dengan iman yang kuat Ryuto pun menolak ajakan itu Supaya berbeda dari mantan pacarnya Allah hasil Di sore itu, Ryuto menyesel Sampai ia ingin meninggoy aja Tapi, Runa menyatakan Kalau Ryuto berbeda dari anak yang lain Dan baru kali ini Ia mendapatkan pacar seperti dirinya Ryuto menyatakan Kalau ia pertama kalinya mendapatkan pacar Dan ia berjanji Tidak akan mencari cewek lain lagi Dan jika ingin melakukan hal itu Ryuto akan menunggu waktu yang tepat Dan tiba-tiba Runa bilang dong Kalau ingin anu-anu Tinggal bilang saja Waduh Dan Ryuto bilang iya dong Yah, Ryuto benar-benar menyukai Runa Dan Runa juga mendapatkan perasaan Mendebarkan pertama kali ini Di dalam hidupnya Ya, menyesal dikit Gak apa-apa lah Kisah 2 Kita melompat ke keesokan harinya Saat berangkat sekolah Ryuto mendapatkan pesan dari Runa Kalau Runa nih Salting brutal Hmm, kepengseling Kemudian kita melompat saat jam istirahat Kedua temannya kaget dong Ketika Ryuto menceritakan Kalau kemarin mereka akan anu-anu Tapi mereka sangat menyangkan Ryuto Yang tidak mengambil kesempatan itu Karena masih belum siap Makanya si Samsul ini menyuruhnya Untuk membawa balon kemana-mana Ngerti kan balon Pelesetan dari Korn Nah Tapi Ryuto menjelaskan Bukan karena itu Tapi karena batinnya ini Ryuto mencoba menenangkan mereka Lagian mereka akan sudah berpacaran Dan bisa melakukan anu-anu terserah mereka Tapi Samsul bilang Apakah Ryuto yakin Kalau ia dianggap sebagai pacar Ya tahu sendirilah Runa adalah cewek nomor satu Sesekolahan Dan mereka adalah Murid paling pecundang Di sekolahannya Ya mungkin saja Ryuto hanya menjadi padutnya Karena untuk Melampiaskan kejombloannya Kemudian kita melompat Seat Ryuto ke kelas Runa langsung menghampirinya Dan menceritakan Kalau kemarin malam Ia mendapatkan mimpi Dari Ryuto Eh Beberapa hari kemudian Runa sering mengajaknya ngobrol Meskipun senang Tapi tetapan Apalagi nih Karu ini Si cewek gaul Galak banget Kemudian Ryuto mengajar Runa Ngobrol berdua nih Untuk membahas Apakah Runa Perlu mengasih tahu Siapa-siapa Tentang hubungan mereka Runa cuma bilang Kalau iya Memberitahu kepada temannya saja Yang bernama Nikoru Karena mereka sudah sahabatan Sejak kelas 1 Ya pantas saja Nikoru galak sekali Meririknya Dan sebaliknya Runa bertanya Apakah Ryuto Memberitahu seseorang Dan Ryuto cuma bilang Dua orang saja Itu juga sahabat Sejatinya sendiri Ryuto menjelaskan Di saat mereka ngobrol itu Memancing perhatian banget Makanya mereka berdua Gak boleh ngobrol Di sekolah dulu nih Untuk sementara Dan harus Merahasiakan Hubungan mereka Nah Runa iya-iya aja nih Tapi Kapan mereka boleh ngobrol Sontaklah Ryuto bilang Akhir pekan Yang artinya Ia mengajak Runa Berkencan Dan Runa Mengiyakan ajakan tersebut nih Tolong Cahaya ilhai apa ini Sontaklah Di malam itu Ryuto kebingungan sendiri Mencari tempat Untuk berkencan Lalu tiba-tiba Runa datang Mengajaknya video call nih Gak pakai SC Di situ Mereka berdua Membahas tentang Tempat berkencan besok Awalnya mereka akan Nonton Di sana Runa malah menjadi Pusat perhatian nih Dan banyak dari mereka Bilang kalau Runa Adalah model cewek Tapi Terbanding di balik Dengan Ryuto Kemudian Saat istirahat Runa bertanya Apakah Ryuto Tidak suka dengan Kencannya Ryuto menyatakan Apapun Dimanapun Pokoknya dengan Runa Ia tidak membosankan Ya Sontaklah Itu membuat Runa Salting nih Kepeseng Lalu tiba-tiba Nikoro menelponnya Untuk bertanya Posisi PCC bosku Kemudian Kita melompat Kekeesokan Harinya Cari Mungkin 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 saja Dia bukan Jodohnya Dan mereka Adalah Tria Jodoh Yang Solid Dan Saat di rumah Tiba-tiba Runa Menyuruhnya Untuk pergi Ke stasiun Dan yang Ryuto Pikirkan Runa Akan Mengajaknya Putus Nah Singkat cerita Sesamanya Di stasiun Ryuto Sudah Siap Dengan Semua Kenyataan Ini Dan Agak Sedikit Menyesal Tidak Menerima Tawaran Pada Waktu Itu Ya Disitu Ryuto Sudah Membuat Jawaban Untuk Menyatakan Terima Kasih Dalam Memberikannya Waktu Sebentar Untuk Menyenangkan Dan Tiba-tiba Runa Menyunjukkan Kasih Yang Lagi Viral Pada Waktu Itu Apalagi Ini Adalah Edisi Terbatas Dan Hanya Satu Orang Yang Boleh Beli Satu Dan Tujuan Mengajak Ryuto Kesini Untuk Memberikannya Kasih Tersebut Dan Menjelaskan Kalau Kemarin Ia Ngantri Bersama Nikoru Dan Karena Kasih Ikan Main Game Ia Tidak Sempat Untuk Membalas Pesannya Disitu Ryuto Tidak Menyangka Dan Tidak Percaya Kalau Gadis Seemut Menerimanya Sebagai Seorang Paca Sebelumnya Ryuto Berfikir Kalau Sedang Dicapakkan Tapi Semua Itu Justru Salah Runa Malah Memberikannya Kejutan Dan Hal Itu Membuat Ryuto Sangat Senang Sampai Menangis Ya Ini Semua Adalah Pian Di Jalan Ryuto Menceritakan Kalau Dulu Ia Pernah Menembak Cewek Sebelahnya Ia Bernama Korose Di Waktu Itu Ryuto Yakin Kalau Korose Menyukainya Akan Tetapi Saat Menebaknya Lah Kok Korose Menolaknya Karena Korose Cuma Menganggapnya Sebagai Seorang Teman Dan Sejak Saat Itu Ia Kurang Percaya Diri Dengan Rai Akhirnya Pemikiran Runa Pun Masih Saja Kayak Anak Kecil Tapi Ryuto Juga Harus Memberi Kenyamanan Apalagi Runa Sudah Memiliki Pacar Terlihat Sekali Seperti Menimati Masa Mudanya Karena Penjelasan Itu Runa Pun Menjadi Sangat Senang Dan Nanti Ia Akan Mencoba Menimati Hidup Demi Dirinya Sendiri Dan Masa Depannya Singkat Cerita Di Malam Harinya Runa Berterima Kasih Kepada Nikoru Karena Telah Mau Memantunya Memberi Kejutan Kepada Ryuto Dan Setelah Menjelaskan Percaya Dengan Cowok Itu Dan Itu Adalah Cewek Yang Menolak Ryuto Pada Waktu SMP Dia Bernama Korose Maria Kisah 3 Sontalah Sekelas Gak Imut Seperti Admin Gimana Senggut Skrip Ya Disitu Ryuto Langsung Dibawa Flashback Saat Mereka Berdua Di Atap Sekolah Waktu Itu Ryuto Menembak Meskipun Begitu Sekarang Ryuto Sudah Menyai Pacar Yang Lebih Cantik Disitu Korose Disambut Dengan Baik Dengan Pria Di Tempannya Yang Mirip Sekali Dengan Temannya Di SMP Dulu Dan Tak Dituka Korose Akan Duduk Di Samping Ryuto Sontam Pertemukan Mereka Lagi Kemudian Saat Jam Istirahat Korose Bertanya Apakah Dia Ryuto Dan Setelah Tahu Korose Pun Sangat Senang Nih Karena Mereka Pertemu Lagi Dan Duduk Di Sebelahan Juga Kemudian Di Kelas Mereka Bani Bukan Boba Yang Itu Tapi Minuman Yang Membuat Runa Pun Sangat Senang Sekali Sebab Minuman Favoritnya Adalah Boba Dan Ini Semua Dikoru Memberitahu Nah Di Saat Runa Akan Membayar Minuman Ini Ryuto Melarangnya Karena Ini Adalah Traktiran Untuknya Nah Kemudian Ryuto Mencatat Kalau Tempat Ini Bobanya Sangat Enak Karena Dalam Seminggu Ini Ryuto Mencoba Berbagai Macam Penjual Dih Boba Yang Menurutnya Enak Tapi Karena Ngomongnya Kecepatan Mempelajari Semua Ini Karena Ingin Membuat Runa Bahagia Dengan Pernyataan Tersebut Runa Pun Senang Sekali Nah Dilanjutkan Mereka Pun Berkondakan Dipacar Selain Itu Ada Juga Yang Mengosipkan Kalau Runa Tidak Pernah Mengeluarkan Dompetnya Saat Bergencan Dan Itu Terbanding Terbalik Dengan Saat Ryuto Kemarin Bergencan Selalu Mendengar Gossip Tentang Runa Dan Kepu Siapa Yang Menyebarkan Rumor Tersebut Kemudian Kita Melompat Saat Jam Istirahat Di Atas Gedung Saat Mereka Bertikam Bersama Tiba Tiba Nikoru Datang Membuat Mereka Berduapun Langsung Adios Saya Menghilang Sontak Nikoru Heran Kenapa Mereka Berdua Kabur Lah Lu Sendiri Nah Disitu Nikoru Mengbahas Tentang Kencan Kemarin Selain itu Nikoru Juga Membahas Tentang Rumor Yang Bereter Di Sekolah Ya Mereka Berdua Kesel Sebab Rumor Itu Salah Banget Lalu Sehingga Cerita Ke Kesokan Harinya Di Kelas Korose Menyuruh Ryuto Mencoba Gugis Lalu Saat Pelajaran Mereka Berdua Berbagi Buku Nah Di Saat Tak Sengaja Berbagi Tangan Tiba Tiba Gurunya Ijin Ke Kanter Dulu Dan Seperti Biasanya Para Murud Murid Pasti Mulet Apin Juga Pernah Ngerasain Pengalaman Itu Lalu Korose Meminta Maaf Pada Waktu Itu Karena Waktu Itu Ia Masih Belum Mengerti Soal Pacaran Tapi Sekarang Ia Sudah Mengerti Sontak Lah Ryuto Kaget Dan Mencoba Menenangkan Diri Ryuto Jujur Kalau Ia Sekarang Sudah Punya Pacar Dan Kurose Maksani Uduk Bilang Siah Akan Mengejeknya Dan Di Saat Berjalan Di Lorong Ya Untuk Menembaknya Namun Disitu Runa Menolak Karena Ia Sudah Punya Seorang Pacar Namun Ia Tidak Bisa Mempublish Karena Pacarnya Itu Seorang Pemalu Tapi Di Saat Bria Itu Mengejek Pacarnya Karena Seorang Pejudang Dan Seorang Membosankan Runa Membantahnya Dan Bilang Kalau Ia Sangat Suka Dengan Pacarnya Saat Ini Dan Mereka Menyatakan Kalau Ia Tak Akan Malu Jika Satu Dunia Mengetahui Kalau Dia Pacarnya Lalu Kita Melompat Saat Jam Terakhir Si Asep Mengajar Ryuto Untuk Segera Menyelesaikan Tugasnya Nih Makanya Kurose Membantunya Dengan Memberikan Contekan Lalu Ia Membahas Kisah 4 Awalnya Mereka Semua Tidak Percaya Nih Tapi Mereka Kaget Ketika Runa Membenarkan Perkataan Itu Pada Akhirnya Gosip Tentang Runa Yang Suka Morotin Pacarnya Itu Bohoh Sontalah Disitu Kurose Langsung Keluar Dari Kelasnya Dan Disusul Oleh Ryuto Nah Sesampainya Di Tangga Atas Gedung Kurose Menyuruh Ryuto Tidak Mendekatinya Dan Yang Menyebarkan Gosip Runa Selama Ini Adalah Kurose Itu Sendiri Sontalah Ryuto Menyuruhnya Menjelaskan Apa Yang Telah Terjadi Kurose Menyatakan Kalau Ia Ingin Menjadi Nomor Satu Dan Tidak Mau Kalah Dari Dia Lagi Terungkap Runa Adalah Kakak Gembarnya Kurose Tidak Terima Tapi Inilah Kenyataan Karena Mereka Adalah Gembar Tidak Orang Tua Mereka Cerai Di Saat Kelas 5 SD Kurose Memilih Marga Ibunya Dan Runa Memilih Marga Ayahnya Yah Disitu Kurose Tidak Terima Kalau Ia Menjadi Adik Runa Sejak Kecil Runa Suka Caper Dan Selalu Mendapatkan Kasih Sayang Dari Keluarganya Tapi Sebaliknya Dia Adalah Anak Minderan Suka Membungkam Perasaannya Dan Ia Selalu Mendapatkan Kesialan Tapi Ia Ingin Menjadi Gadis Bahagia Yang Dijintai Seperti Runa Ini Entah Kenapa Saat Korose Mencoba Berubah Menjadi Runa Selalu Saja Runa Yang Menjadi Nomor Satu Dan Sebab Itulah Korose Menyebarkan Gossip Buruk Tentang Runa Yah Ryoto Tahu Perasaannya Dan Mereka Sama-sama Kurang Pintar Untuk Mengungkapkan Perasaan Tapi Cara Mengungkapkan Perasaan Korose Itu Salah Dan Runa Juga Sering Membuatnya Kaget Nih Karena Perbedaan Ia Selalu Membuatnya Terkejut Bersikap Tulus Dan Terbuka Kepata Siapapun Tapi Jika Korose Memaksakan Diri Menyuruh Pai Runa Sama Saja Seperti Menyiksa Diri Sendiri Makanya Ryoto Menyuruh Korose Untuk Menjadi Dirinya Sendiri Dan Pasti Pada Suatu Saat Ia Akan Bertemu Dengan Orang Yang Tulus Menyukainya Korose Akan Menjadi Gadis Baik Untuk Dicintai Lalu Diba-diba Korose Terplesep Dan Ditangkap Oleh Ryoto Yang Membuatnya Langsung Salting Kepenseng Tapi Korose Menyuruh Ryoto Untuk Segera Pergi Dari Sini Nah Saat Kembali Ke Kelas Ryoto Dihat Oleh Mereka Berdua Tapi Korose Memujinya Karena Keberanianya Dan Ia Pun Pamit Bulang Dulu Karena Harus Berkerja Yang Artinya Mereka Berdua Akan Bulang Bersama Disitu Runa Mempertanyakan Apakah Ia Tidak Takut Dengan Hubungannya Yang Diketahui Tapi Ryoto Lebih Tidak Suka Orang Orang Yang Terus Salah Paham Kepadanya Sontak Runa Menangis Karena Runa Melakukan Ini Demi Dirinya Padahal Ia Sudah Bersikap Bodoh Mengetahui Tentang Gembarannya Ya Sebelumnya Runa Juga Mau Memberitahu Ini Tapi Waktunya Juga Tidak Pas Karena Hubungan Mereka Terlalu Rumit Dan Sangat Janggung Tapi Runa Menyakinkan Kalau Korose Adalah Anak Yang Baik Meskipun Begitu Apapun Gosip Gosip Yang Tersebar Ryoto Akan Tetap Mencintainya Dan Ia Mencintai Runa Yang Sekarang Bukan Runa Di Masa Lalu Makanya Ryoto Bilang Masa Lalu Ya Masa Lalu Sekarang Ya Sekarang Tapi Mereka Berdua Kepo Kenapa Korose Pindah Kesekolahan Mereka Di sisi lain Korose Mencoba Tidak Mencintai Ryoto Lagi Kemudian Kita Melompat Ke Kesokan Harinya Setelah Membongkar Hubungan Mereka Berdua Rasanya Ryoto Tidak Mau Berangkat Sekolah Takut Akan Diecek Di Jalan Akan Tetapi Saat Berangkat Itu Ryoto Malah Saring Disapa Oleh Temannya Meskipun Pada Akhirnya Ia pun Dame Dame Saja Kemudian Kita Melompat Ke Sore Harinya Mereka Pergi Kencan Dulu Dan Disitu Runa Ingin Tahu Hal Yang Membuat Ryoto Suka Dan Yang Pasti Boba Ya Kan Bukan Boba Yang Itu Minuman Minuman Nah Ryoto Menceritakan Tentang Streamer Nah Karena Terlalu Bersemangat Lagi Ryoto Menceritakan Hal Yang Membuat Runah Hanya Bisa Melongo Tapi Hal Itu Membuat Runah Kepo Tentang Streamer Itu Nah Disitu Ryoto Memperlihatkan Seorang Streamer Tapi Karena Mereka Terlalu Dekat Ryoto Malah Berfikiran Traveling Doong Kemudian Kita Melompat Ke Kesokan Harinya Saat Istirahat Siang Ryoto Bertanya Kepada Dua Temannya Bagaimana Cara Adu Jigong Dengan Runah Lah Sontaklah Mereka Berdua Marah Marah Karena Ngapain Meminta Saran Kepada Mereka Berdua Yang Jomblo Ngenes Ini Ya Kan Tapi Demi Persahabatan Mereka Berdua Akan Menuntun Ryoto Menjadi Pria Sejati Meskipun Agak Airi Setengah Hati Sih Woi Sabar Woi Sabar Woi Dan Itu Diibaratkan Seperti Ingin Menjadi Juara Tapi Cuma Permodalkan Armor Ampas Maka Dari itu Ryoto Mengubah Jalurnya Yaitu Ingin Berbagangan Dengan Runa Saja Dan Singkat Cerita Sepulang Sekolah Ryoto Mengejak Runa Kanjani Di Taman Oneo Runa Sangat Senang Sekali Karena Ia Selalu Ingin Ke Taman Itu Apalagi Bersama Ryoto Sangat Senang Banget Pastinya Dan Operasi Mengandeng Tangan Runa Pun Dimulai Ya Rencananya Saat Naik Ke Kapal Ia Akan Mengandeng Tangannya Tapi Karena Melamun Di Kelas Saat Dipanggil Guru Eh Ryoto Hanya Pelonga Pelonga Nih Tapi Untungnya Korose Membantunya Dan Ryo Mengungkapkan Kalau Ia Tidak Membencinya Kok Singkat Cerita Akhir Pekan Pun Datang Ya Mereka Berdua Kencan Di Taman Unio Seperti Rencana Mereka Akan Naik Perahu Tapi Sebelum Itu Runa Sudah Membuatkannya Bekal Makanya Mereka Makan Dulu Nih Mesipun Agak Berantakan Sedikit Tapi Ryoto Semanget Untuk Memakannya Dan Kencan Ini Sangat Menyenangkan Menurut Ryoto Dan Sehingga Cerita Mereka Pun Naik Perahu Sesuai Rencana Ryoto Akan Menjoba Memegang Tangannya Eh Tapi Malah Masuk Duluan Don Nih Orang Yang Artinya Rencananya Pun Gagal Sehingga Di kapal Ryoto Murung Terus Tapi Masih Ada Kesempatan Yaitu Saat Turun Nanti Namun Runa Malah Turun Sendiri Tung Gak Pekah Alah Sepanjang Jalan Ryoto Pun Murung Terus Ryoto Ingin Sekali Memegang Tangannya Tapi Jika Niatnya Terbongkar Pasti Akan Sungkan Kepada Runa Karena Mirip Seperti Mantannya Ya Disitu Runa Sudah Ngerti Kelakatnya Dan Menyuruhnya Untuk Bilang Saja Karena Ia Sudah Paham Semua Orang Yang Kencan Dengannya Akan Bersikap Seperti Ini Sebelum Mengungkatkan Sesuatu Runa Menganggap Kalau Ryoto Ingin Putus Dengannya Tapi Ryoto Menjelaskan Bukan Hal Itu Sat Dia Pun Jujur Kalau Dia Ingin Penahik Perahu Lagi Sehingga Runa Pun Menurutinya Tapi Ryoto Akan Ganti Rencana Dengan Mengambil Stat Duluan Dan Inisiatif Itu Beneran Berhasil Disitu Runa Mengungkapkan Kalau Ia Senang Sekali Naik Perahu Karena Bisa Mengenggam Tangannya Dan Belakangan Ini Runa Jujur Kalau Ia Juga Ingin Mengenggam Tangan Ryoto Supaya Lebih Dekat Dengan nya Namun Ryoto Saja Yang Gak Sabar Dasar Wanita Yah Disitu Ryoto Jujur Kalau Ia Juga Seperti Itu Dan Tiba Tiba Runa Mendekatinya Dan Mereka Mereka Langsung Adu Jikong Lah Beruntung Banget Runa Ingin Lebih Dekat Dengannya Berharap Mereka Saling Tulus Menyukai Kemudian Selesai Naik Perahu Runa Ingin Lebih Lama Mereka Mengandeng Tangan Disitu Runa Menyuruh Ryoto Untuk Memanggil Nama Depannya Saja Dan Di Jepang Hal Itu Membuat Patin Para Laki-laki Tergonjak Dan Mereka Berdua Sedikit Gugup Karena Jika Mereka Melakukan Anu-anu Lebih Dulu Gak Bakal Semalu Ini Tapi Hal Itu Membuat Runa Semakin Suka Nih Kepada Ryoto Kemudian Kita Melompat Ke Malam Harinya Di Tempat Korose Ia Bingung Tentang Perasaan Yang Ia Rasakan Apakah Ia Benar-benar Mencidai Ryoto Dan Semua Request Kalian Untuk Merangkum Anime Kimizero Banyak Sekali Ya Pokoknya Admin Sudah Menuruti Permintaan Kalian Next Admin Akan Meranjutkan Anime Boss Gangster Yang Kalian Tunggu Ini Just Subscribe Biar Gak Ketinggalan Next Episodenya Yuk Kita Lanjut Ke Baca Baca Komentar Ya Kebanyakan Dari Kalian Sangat Suka Admin Collab Dengan Teman Admin Bang Ultra Dan Sibuk Mungkin Di musim Berdepan Admin Akan Collab Dengan Dia Dan Kita Lihat Aja Nanti Next Musim Tapi Kali Ini Admin Cuma Collab Dengan Bang Ultra Dulu Sampai Musim Ini Berakhir Khusus Anime 100 Grill Fight Makanya Admin Sapa Sapa Dari Kalian Semua Halo Nuranisa Nuranisa Safiya Halo Luki Firman 9228 Halo Dani Simanis Mute 3355 Halo Muslim Arianto 3960 Selamat datang Halo Toib Andeskor Gaming Mantap nih Bang Pas nonton anime Auto subscribe Dinyalakan Pensemangat BTW Part 2 Animenya Bang Lanjut Penasaran nih Kebezeng Kebezeng Oke lah Terima kasih Yang semua Subscriber Admin Yang tidak bisa Admin Sebutkan Satu persatu Ya Tain Boss Gangster Atau yang lain Yuk 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 Komen di bawah Let's go Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Dan Terima kasih yang sudah menonton Sampai akhir Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih Terima kasih.